Laga Perdana Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Kamboja, yakni melawan Filipina U22 yang dijadwalkan Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 tergabung di grup Agaruda Muda akan bersaing dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Indonesia terbilang beruntung karena tak mendapat lawan kuat seperti Thailand dan Vietnam, Timnas diprediksi mampu melaju hingga semifinal, meski begitu Indonesia pantang meremehkan setiap lawan di grup A. Dalam sepanjang sejarah keikut sertaan di SEA Games, Indonesia sudah bermain sebanyak 9 kali melawan Filipina. Hasilnya, Indonesia menang 8 kali dan imbang sekali, Indonesia mampu membukukan sebanyak 24 gol ke gawang Filipina, dan hanya kebobolan 4 gol, pada gelaran SEA Games 2021, Indonesia memetik kemenangan atas Filipina dengan skor akhir 4-0. Menatap pertandingan ini, tim asuhan Indra Syafri mempunyai modal kurang bagus, dalam 3 laga uji coba yang digelar, Indonesia memetik sekali kemenangan, sekali imbang, dan sekali menelan kekalahan. Indonesia mengusung misi untuk buka puasa emas SEA Games di Kamboja, yang sudah 32 tahun lamanya selalu gagal di raih timnas. Di sisi lain, persiapan Filipina U22 untuk SEA Games 2023 terbilang singkat, pelatih Filipina, Rob Gier baru menggelar latihan di Rizal Memorial Stadium, Manila, pada tanggal 16 April tahun 2023. Tentu ini akan menguntungkan timnas Indonesia untuk mendapat poin penuh di laga perdana laga antara Indonesia versus Filipina. Sabtu tanggal 29 April tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat, Siaran langsung pertandingan dapat disaksikan di layar televisi RCTI atau melalui aplikasi RCTI+.